Nah dari sini akan kita akan mendekat soalnya ini patung ini sangat gede sekali dan pembuatannya ini sangat detail sekali saudara-saudara tuh ini sih gede gede nyepor nyepor jadi ceritanya ini ini jelmaan dari ceritanya legenda ini Putri cantik ini melamar Putri cantik ini ceritanya ini dari Blitar itu melamar Joyo Boyong terus karena ditolak terus akhirnya diperang terus Putri cantik ini di Sabdo menjadi patung itu legendanya tapi kalau dilihat dari patung ini Dwarapala ini adalah patung penjaga dan ini patung yang sudah selesai ya sudah sangat detail sekali ukur-ukurannya bahkan ini loh Hai ini dengkulnya ini dari batu ya tukar dari batu besoknya akan pegang loh jadi zaman dulu orang jaman dulu itu membuat sangat detail sekali ya terus ini gelang kakinya ini dari ular Hai cuma lagi-lagi ya seperti ini itu biasanya sudah dirosak-rosak seperti ini loh ini sangat gaudi sangat detail sekali pembuatannya sudah saudara-saudara Hai terus memakai kalung kalung itu ya kalung itu ya kalung tengkorak-tengkorak seperti itu jadi ini sangat besar sekali cuman reddok peteng ini soalnya berhalangkan ke rumah matahari jadi isu ini jadi kita masih pagi-pagi Hai nah seperti ini saudara-saudara rambutnya pokoknya pembuatan ini sangat detail sekali Hai lho cuma lagi-lagi ada pengerusakan gitu ini tangannya ini dirosak sudah saudara-saudara Hai jadi tangannya dirosak ini arca ini nggak mungkin kalau bisa dipindah saudara-saudara jadi ini arca ini sangat gede sekali mungkin ini bobotnya ini oh bobotnya ini mungkin 10 ton lho rambutnya berintik Hai jadi digambarkan rambutnya berintik sudah saudara-saudara Hai nah kilo pembuatannya dari depan dari belakang itu sangat detail sekali bisa dipastikan arca ini sudah jadi sudah finishing begitu sudah saudara-saudara nah kalau arca ini sudah jadi sudah finishing dan sudah ditempatkan disini berarti arca dua rapala ini kan arca penjaga berarti disini ada yang dijaga ya mungkin ini sebagai pintu gerbang tempat suci atau tempat opo lah itu lain ku berarti disini mungkin ada di belakang bagian sana mungkin seperti candi atau opong ini lah seperti candi candi-candi atau cowok kerajaan juga bisa Hai atau mungkin kerajaan atau mungkin keraton atau mungkin candi karena ini patung penjaga sudah-sudara ini adalah patung dua rapala Hai bukan yang seperti di legenda itu ya kalau ini di legenda ini kan ceritanya putri dari Blitar itu kan disabdo sama Joyoboyo itu sebetulnya itu hanya legenda rakyat cerita soalnya zaman dulu kan orang kan harus punya cerita anak cucu nih silah dongeng tapi sing lebih masuk akal ini ya patung ini ya dibuat dibuat dipahat zaman dulu untuk menjaga seperti itu ya bisa juga ini menjaga candi menjaga Hai opo lah istilah pintu gerbang ini sebetulnya berarti kita bisa mengandai-ngandai kita bisa menganalisa saudara-saudara bahwa di belakangnya ini itu mungkin ada tempat mungkin kerajaan mungkin juga candi karena ini adalah Gapura sebetulnya Gapura menjaga bisa juga ada dua lho kalau ini satu mungkin di dalam tanah menjur lemai mungkin masih ada lagi satu lagi tapi masih terpendam Hai mungkin seperti itu ya Hai jadi karena ini sudah ditempatkan di sini Hai sudah asli di sini kalau dari ato dari jauh kan kayak biasa gitu ya tapi coba kita perhatikan mulai dari susunya petengnya lu ikilo ukir-ukiran tok Hai ada ukir-ukiran sing gerenik ini luar biasa di luar nelara orang zaman dulu kalau membuat lu ini kan gerenik sekali saudara-saudara pokoknya gerbang ini zaman dulu ini orang yang orang ini buta nah ini ya ini juga mulutnya ini ya wis gerbang ini jadi orang zaman dulu itu pintar-pintar lah bandingkan kita bandingkan arca dari Indonesia sama lu ada pusakanya saudara-saudara ini loh ajaib ya ini asli di luar nalat ada kristal hitam lu tapi colong jangan diambil ya ini pusaka sakti jadi ini kalau buat ake ting 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 auranya disini Hai jadi itulah aku kayak wong bian ini kayak seweneng Hai ya wong bian ini bukan orang sembarangan lho singgosa membuat seperti ini ini pemahat dari kerajaan terhebat loh jadi kalau misalnya pemahat seperti ini ku berarti orang-orang zaman dulu ini tempat-tempat kerajaan saudara-saudara karena Hai pemahat singgernik ini ki bian itu dibatuh sih hanya untuk Hai opoh mungkin kerajaan mungkin opong Hai naiki ya wis rosak tangan-tangannya sudah rosak Hai seperti itu jadi sekali lagi ini legendanya putri dari Blitar itu di Sabdo karena melamar putri dari Blitar itu cantik ceritanya legenda tapi ya tapi hanya legenda itu itulah itu bumbu-bumbu cerita tapi saya jelas sih ini yuk patung penjaga berarti pintu gerbang nah kalau ceritanya ini jaman dulu gini putri ini kan putri dari Blitar putri cantik jelita itu pingin melamar kerepat kerepat kerajaan putri dari Blitar seperti itu ya akhirnya tak kalah ditolak akhirnya jadi perang terus putri itu kalah sakti akhirnya disabdo menjadi patung Dwarapala ini saudara-saudara tapi ceritanya nguno tapi aslinya juga jadi fungsi daripada patung ini adalah sebagai penjaga jadi bisa di andai-andai bawa di Hai patung ini sebagai Gapura kemungkinan kalau menurut saya ya ada dua cuma sesuatu dipendam lemak terus kemungkinan di belakangnya disitu ada istilahnya kerajaan opong ada kerajaan mungkin ada candius ada opos pokoknya intilah ada yang besar yang dijaga seperti itu karena tidak mudah untuk memindah ini ya saudara-saudara tidak mudah untuk memindah patung reksasai bobotnya 10 ton mungkin ini satu ton isa yuan Oh pembuatannya dhotil seperti ini gaudi itu teman saya itu teman saya segitu loh ya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu